Oke, discuss itu ya. Tanggal berapa itu siapa? Saya gak menyebutkan tanggal berapa tepatnya, tapi saya tahu aja. Saudara tahu, oke. Saudara tahu dari mana AG ini? Hilang dan keberadaannya ada di mana? Yang pertama itu dari temannya, Henry. Dari temannya siapa? Temannya Mario, itu cuman kayak percakapan, ini si AG hilang, gitu-gitu doang. Aku gak ngerti maksud hilang itu apa, aku gak ngerti. Itu di tanggal 17, lalu tanggal 27 itu kakaknya nelpon saya. Jadi sempat dua kali saya tahu bahwa AG itu hilang. Terus saya di tanggal 30 itu saya lelucon aja. Kayak gue tahu cewek lo hilang. Terus dari situ dia langsung kayak panik, sama siapa gitu. Mario langsung tanggapi, sama siapa gitu. Karena saudara mau menjawab tadi, saya tahu gitu ya. Karena saya kira sama dia hilangnya. Jadi setiap hilang itu sama dia gitu. Pemikiran saudara? Karena di tanggal 27 kakaknya itu nelpon saya itu dia bilangnya hilangnya sama Mario. Jadi saya kira hilang-hilangnya sebelumnya itu sama Mario juga gitu. Terus kemudian setelah Mario bertanya kepada saudara sama siapa, saudara menjawab apa? Enggak, dia nelpon orang. Nelpon? Nelpon orang. Nelpon orang. Siapa yang ditelepon? Di hadapan saudara? Setelah saudara beritahu saya tahu itu. Iya, tapi dia sempat berkali-kali bilang kayak siapa, apa yang lo tahu tentang Agnes gitu berkali-kali. Kepada saudara? Iya. Terus? Apa yang lo tahu tentang Agnes itu saya bilang jangan nanya saya gitu. Jangan nanya saya terus enggak berapa lama karena saya enggak jawab, dia langsung nelpon orang depan saya itu hampir 15 menitan. Nah siapa yang ditelepon sama Mario di hadapan saudara? Saya sempat ngintip namanya David. Ngintip namanya David. Nah terus apa, percakapan apa yang saudara dengar antara Mario dengan David tersebut? Karena itu kafe jadi saya enggak dengar, saya cuma main HP di depannya dia. Saya tahu dia dineponin orang. Terus saya kan enggak tahu namanya wareng itu David saya enggak tahu. Terus abis itu baru dari situ saya tinggal si Mario karena maksud saya lo udah datang-datang ke sini, saya lagi sama teman-teman saya. Terus abis itu malah kesibukannya dia sendiri, saya usir dia dari The Alpha Kemang. Saya usir dia dari The Alpha Kemang. Terus saya ke back office buat ngeliat CCTV, dia udah pergi apa belum. Terus? Ternyata dia masih di situ nelfon-nelfonin orang. Terus enggak lama dia pergi, baru saya balik lagi keluar. Balik lagi, terus ada percakapan apa lagi? Enggak ada, dia pulang.